Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semuanya Selamat datang di channel Rahjanan 91 Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Manfaat dari petai cina Ya sudah akrab sekali kan Mendengar tanaman petai cina Ya petai cina ini nama bekennya adalah Lamtoro ya Lamtoro ini merupakan tanaman Yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah Tanaman ini pun Mudah sangat tumbuhnya Hingga sekarang banyak sekali menyebar Ke berbagai bagian dunia Ya di Indonesia petai cina ini Hampir musnah loh teman-teman Pernah hampir musnah Terkena serangan hama wereng Kemudian dikembangkan lagi Melalui penyebaran biji dan tanamannya Sehingga sekarang sudah mulai bangkit lagi Dan mulai banyak lagi tumbuh di Indonesia Nah walaupun Demikian banyak sekali Hasiat yang baik untuk kesehatan Yang kita tidak pernah tahu tentang hal itu Apa saja sih hasiatnya Nah seperti dikutip di Mampakanku.com Petai cina memiliki sifat netral Serta rasa yang agak pahit dan sedikit manis Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa Dalam petai cina banyak sekali terdapat Kandungan zat baik Dan netral untuk kalsium Maupun kadar gula tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh Nah teman-teman Pernahkah anda mencoba untuk mengkonsumsi petai cina ini Mudah-mudahan anda senang ya Walaupun aromanya sudah Hmm Kalau berbicara tentang petai jelas Aromanya sangat tidak Tidak enak dicium ya Di indera penciuman kita Nah sehingga petai cina ini banyak digunakan Untuk obat-obat tradisional Untuk berbagai penyakit Pada umumnya Bagian yang digunakan adalah daunnya ya teman-teman Dan selain daun juga ada buahnya ya Karena dalam kandungan ini Petai cina ini banyak sekali protein Seperti vitamin A, B, dan C Kemudian ada zat besi Lemak dan karbon hidrat Serta fosfor Serta kalsium dan energi Wow Banyak sekali ya teman-teman Nah dari kandungan terdapat di atas Petai cina tersebut Mempunyai bampat yang sangat luar biasa Bagi kesehatan tubuh kita ya teman-teman Bisa menurunkan kadar gula darah Dan menyehatkan kulit Serta membunuh cacing-cacing dalam tubuh Serta mencegah kanker dan diabetes Wow Banyak sekali ya teman-teman Mampak dari petai cina ini Mampu mengobati penyakit Mematikan ya Baik Kepada kesempatan kali ini Saya akan membahas bagaimana petai cina ini Mampu membunuh cacing di dalam tubuh anda Biasanya masalah yang satu ini bisa menjalankan siapa saja Mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan orang tua ya teman-teman Cacingan ini membuat si penderita pada umumnya Memiliki tubuh yang kurus Namun konsumsi makanan yang banyak Tapi tidak pernah membunuh kembuk gitu ya Tubuh kurus karena sari makanan yang masuk ke dalam tubuh anda diserap Bukan untuk kebutuhan tubuh energi Melainkan untuk cacing Untuk mengatasi masalah tersebut Masalah cacingan tersebut Petai cina menjadi solusi obat tradisional yang paling ampu ya Ada dua cara untuk mengatasi cacingan menggunakan petai cina Yang pertama Teman-teman harus tumbuk biji petai cina ini yang sudah kering Secukupnya saja Setelah itu bubuk petai cina tersebut diseduh dengan air panas Dan setelah hangat-hangat diminum ya Kemudian yang kedua petai cina itu dimakan secara rutin mentah-mentah saja ya teman-teman Hal ini akan membunuh cacing yang ada di dalam tubuh serta mengeluarkannya ya Baik teman-teman Jika kalian rasa video ini bermanfaat dan berhasil Silahkan share ke teman-teman sekalian Kemudian mohon bantuan nanti channel kami jauh lebih baik lagi Sehingga maku berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua ya Terima kasih sudah mampir di channel saya Mohon kritik dan sarannya untuk kebaikan jalan ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton